Kenang aja NG, ini saya belum dilantik udah pada ribut ya, kenang aja NG, pokoknya ini fokusnya. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Jawapres 02 Gibran Raka Buming Raka merespons kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Bale Kembang Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai jawapres, namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nanti kami kajikan, mas nanggap? Kamerannya, sasarannya, kenang aja aja aja. Nusaya belum dilantik, sudah pada ribut ya. Kenang aja aja, pokoknya ini fokusnya sekarang adalah perhitungan real-time. Untuk yang seperti itu, program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.